Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita akan membahas tentang membuat logo Dengan tipe logo wordmark Judulnya adalah telekom Tampilannya seperti ini Nanti kita akan baca dulu untuk briefnya Dan juga ada beberapa cara-caranya Oke kita langsung ke pembahasannya Nah di dalam briefnya yaitu logo ingin dibuat dari kata telekom Dengan menggunakan segi 6 untuk ciri khas yang kita ingin Semua terbuat dari text dengan tagline connecting your drive Untuk warna biru dan orange Biru untuk warna Biru dan orange Biru untuk teknologi dan orange untuk semangat dan bergairah Kita coba Ini adalah briefnya Dan kita coba dibuatkan menjadi visual Cara membuatnya Langkah pertama yaitu Siapkan dulu untuk template workmark Silahkan ini nanti kita akan bagikan link downloadnya Oke kita buka aja dulu Kenapa kita perlu workmark ya Karena memang di dalam pembuatannya kita perlu batas-batas yang perlu kita Nah disini ada number 1-8 Untuk menuliskan tulisannya Dan di dalam judulnya disini ada template logo wordmark Jadi akan digunakan untuk katanya Nah langkah pertama kita duplikat aja dulu ya Yang ini untuk adbotnya Teman-teman silahkan dipilih aja adbot Lalu ditekan alt dan di drag Oke Untuk yang ini boleh kita kunci aja Mana tahu kita bisa gunakan lagi Oke Di dalam pembuatannya pertama adalah tulis aja dulu ya Kebetulan Kasus yang sekarang Nama contoh perusahaannya adalah Telekom teman-teman Jadi telekomunikasi maksudnya ya Nah seperti ini Oke Di dalam pembuatannya Kita buat aja patokan dulu Disini kita membuatkan ponroboto teman-teman Nah Lalu kita kasih bol dulu Oke Seperti ini Yang huruf T nya kita kapitalkan Nah seperti itu Lanjut teman-teman Kita simpan Di dalam template logo walkmark nya Ya disini dipastikan Kita harus dipaskan ya Di dalam penggunaannya Yang pertama Disini ada bagian tangkai Juga ada bagian high Dan juga ada bagian askender dan deskender ya Kalau deskender berarti yang menjulur ke bawah Kalau askender berarti yang menjulur ke atas disini Jadi untuk sementara Karena huruf T itu tidak ada yang menjulur ke bawah Kita coba dipaskan aja Ke bagian ini saja Nah di bagian ini saja teman-teman Jadi T itu pas ke bagian guideline yang bawah ini ya Tidak memenuhi ke bagian yang deskender yang ini Nah kalau yang ini ada askender Oke kita coba dipaskan dulu Ditekan shift aja Lalu diperkecil Oke seperti itu Nah seperti ini ya teman-teman Kurang lebih Oke Kalau sudah sekarang kita paskan Si hurufnya itu harus sampai angka 8 Yang ini ya kotak 8 Caranya menggunakan ALT Lalu arah kanan ya teman-teman Seperti ini Kalau di huruf pertama itu sudah pas Seperti ini ya Oke T L C O M Nah ini huruf M nya belum pas Jadi diseleksi aja Yang ini Lalu ditekan ALT bagian kiri Nah seperti itu Biar lebih mudah aja Supaya nanti kalau ada yang diganti Misalkan ini menjadi M Misalkan ya itu Jadi kita mudah ya Untuk mengeditnya Tinggal digunta ganti Atau ditambah dikurangkan Labah dari tiap spasinya Oke Ini juga sama Berarti Nah seperti ini ya Sudah Oke Ini adalah patokannya Silahkan teman-teman Dikunci aja Masuk objek Lalu ada lock dan section Nah Sekarang kita buat Disini untuk Huruf T dulu ya Nah teman-teman Kita bisa menggunakan rectangle tool Atau kita bisa menggunakan Ini Line segment teman-teman Nah jadi Untuk like segment sendiri Tinggal di drag aja Kenapa kita menggunakan Like segment Supaya Di bagian yang ini ya Untuk stroke nya Bisa kita atur Secara otomatis Secara keseluruhan Kalau misalkan kita Menggunakan rectangle tool Itu lebih sulit Untuk mengaturnya Menurut pengalaman Yang saya Gunakan Ini bisa dikira-kira aja dulu Nah kalau sudah Ini tinggal kita Dikopi Ctrl C Ctrl F Dan R Tekan huruf R Dirotasikan Nah seperti itu Sekali lagi Dirotasikan Dan disimpan di atas Oke Seperti itu ya Itu Cara membuatnya Tinggal dipaskan aja Kalau membuat Disini menggunakan Outline Teman-teman Jadi si Objeknya itu Kalau menggunakan Rata kiri Rata kanan Tentu Agak sulit ya Karena memang Yang digunakan Batas dalamnya Batas luarnya adalah Outline yang tengah ini Jadi bukan yang Di luar Seperti ini Oke tidak apa-apa Kita lanjut dulu Untuk huruf E Kita bisa menggunakan Ini Rectangle tool aja Seperti itu ya Masih sama Nah enaknya Kalau menggunakan Outline Seperti ini Kita mudah ya Untuk Melakukan Pengubahan Tanpa Mempengaruhi Ukuran dari Outline nya Jadi ini sudah 24 semuanya Tinggal kita Berbesar dulu Lalu kita Buat agak melengkung Oke Seperti itu Nah ini untuk Huruf E Kita sesuaikan dulu Oke Supaya Pas Teman-teman Nah Seperti itu Oke Yang bawah Sepertinya ini Nah Seperti itu ya Saya rasa cukup Lalu Kita buat huruf L Kalau huruf L Berarti ngambilnya Dari sini Oke Seperti itu Nah ini Nanti ketebalannya Bisa disesuaikan Dengan bagian yang Huruf T ya Jadi Caranya bisa menggunakan Direction tool Dipilih aja Yang ini Ini juga sama Oke Seperti itu Nanti tinggal disamakan aja Sementara Ini seperti ini dulu Kita huruf E nya Nanti ya Kita custom nya Biar kelihatan Untuk Prosesnya Dan ini Tele ya Berarti ya Tele Terus huruf C Teman-teman Nah ini huruf C Sama Jadi Selanjutnya adalah Huruf O ya Huruf O Kita buat Menggunakan Polygon tool Nah disini Polygon tool Masih sama Lalu kita rotasikan Nah Kita atur dulu Disini menggunakan Direction tool Dalam Posisi Tumpul ya Teman-teman Oke Kita Perkecil dulu Iya Sedikit lagi Oke Sepertinya sudah cukup Nah yang ini Teman-teman tinggal Didrag aja ke atas Lalu ditukarkan Fill nya Nah Kita perkecil Dan untuk titiknya Disini Kita tambahkan aja Tidak melewati Dari Guide nya Teman-teman Oke Nah nanti bisa Dirapikannya Gampang Lalu untuk Huruf M Teman-teman Disini bisa menggunakan Huruf L Nah jadi untuk Huruf M itu Caranya Kita bisa Dengan Di duplikat aja Seperti ini Ditekan ALT Lalu didrag Nah seperti itu Kita buat aja Ini Tekan ALT Terus didrag kembali Oke Nah seperti itu Terus Dua baris yang Bagian tengah Yang ini ya Kita coba Diseleksi dulu Nah Yang ini Kita tarik ke atas Teman-teman Oke Ini Kita tarik Oke Kita kira-kira saja dulu Ini untuk Jarak yang pertama Terus Untuk Jarak yang kedua ya Nanti Kita tambahkan dulu ini Untuk bagi sebelahnya Ketinggalan satu Iya Seperti itu Dan tinggal Kita naikkan ke atas Nah Jadi seperti ini Teman-teman Oke Kalau dirasa Kurang tipis Teman-teman bisa Dinaikkan aja Masih menggunakan Direction tool Oke Seperti itu Nah Seperti itu Teman-teman Jangan lupa ini Jangan melibih Guide-nya Sebentar Kita tinggal Turunkan aja Oke Seperti itu Kita rapihkan dulu Jadi Memang mudah ya Ini Tapi Karena dalam Unsur logo itu Ada originalitas Jadi kita harus Hati-hati Tentu seperti itu Teman-teman Oke Kita tambahkan Nah Kalau sudah Seperti ini Kita drag aja Ke bawah Ini untuk History-nya ya Teman-teman Kita lock dulu Guide-nya Oke Ini kita turunkan Ke bawah Tekan ALT Sambil Di drag Kenapa Lock seperti ini Biar nanti Kalau ada kesalahan Kita lebih mudah ya Oke Yang huruf E Kita ubah aja Teman-teman Yang ini ya Jadi kita tambahkan Di bagian tengah Nah ini ada Ini bagian tengahnya Dengan menggunakan Tanda plus Atau point tool Lalu kita klik Oke Dan kita potong Teman-teman Nah Seperti itu Kita potong Nah yang bagian bawahnya juga sama Kita klik Dan kita potong Nah Untuk yang ini Dibuang aja Dan kita sambung ke tengah Teman-teman Diklik aja Bagian tengahnya Lalu sambung ke sini Nah Seperti itu Di seleksi Menggunakan direction tool Lalu pilih Teman-teman Di bagian yang ini Cari tulisan ada Join tool Teman-teman Nah ini Join tool ya Tarik aja Jadi seperti itu Lalu Di bagian bawahnya Di sini Kita potong Dipotongnya Menggunakan garis Biasa aja ya Nah ini Dikasih Untuk warnanya putih Jadi seolah-olah Ini adalah bentuk negatif Teman-teman Nah Kita kurangi dulu Untuk ketebalannya Jangan lupa Diseleksi Dan simpan di tengah Nah Seperti itu ya Jadi enaknya Ini kalau kita Menggunakan outline Oke Ini sudah ada Terus untuk yang Bagian bawahnya Teman-teman Yang ini Juga kita bisa disamakan ya Kita ctrl c Ctrl f Tekan R Lalu dirotasikan Nah disini Oke Seperti itu Jadi Maksudnya Ketebalannya Atas bawah kiri kanan Itu bisa Sama ya Ada sifat konsisten Seperti itu Ini untuk E Jadi tinggal dibuang aja Ini kita seleksi Dan kita drag Oke Lalu untuk huruf C Kalau huruf C Diambilnya yang ini aja Tekan Ctrl c Ctrl f Dirotasikan Simpan disini Oke Jangan lupa warnanya diganti Menjadi warna putih Seperti itu ya Warna putih Simpan di atas Ctrl Sip kurung kurawa kanan Silahkan Yang ini diganti dulu Oke Nanti untuk Dimagekannya Kita nanti aja Ini Oke Nah seperti itu Jadi seolah Ini sudah terpotong Dan untuk huruf M Sudah Seperti ini Teman-teman sendiri Kalau misalkan Mau lebih Feelnya lebih tebal lagi Ini tinggal Diseleksi aja Dan Kecuali yang ini ya Nah kecuali yang ini Karena itu feel Jadi kita bisa Ditambahkan aja Nah ini bisa disesuaikan Teman-teman Seperti itu Karena kita menggunakan Outline ya Nah bisa dilihat Ini adalah Perubahan-perubahannya Tentu ini Tidak Dulu dianjurkan Sebelum memang Kita punya duplikatnya Teman-teman Nah ini ya Duplikatnya Oke Kita mulai Sekarang kita drag dulu Ke bawah Oke Ini adalah Tahap kesekiannya Nah sekarang tinggal Kita Pilih aja Object Ada expand Teman-teman Expand Oke Nah Disini Di bagian huruf E Itu masih ada Beberapa objek yang memang Belum terpotong ya Jadi kita seleksi aja Semuanya Seperti itu Lalu tekan shape builder Dan dibuang Nah seperti ini Teman-teman Dibuang aja Oke Ini juga sama Nah ini jadi Sudah tidak menjadi Kesatuan lagi ya Nah seperti itu Ini huruf E Tinggal dibuang aja Kita Pindahkan Yang sudah ada Huruf C Ini sama Seperti yang tadi Seleksi semuanya Pilih shape builder Lalu tekan Alt Untuk membuang objeknya Oke Nah untuk huruf M Teman-teman Jadi tinggal kita seleksi aja Lalu kita gunakan Shape builder Kalau yang ini digabung ya Nah jadi seperti ini Digabungnya Oke Ini ketinggalan Sudah Ya kalau sudah Tinggal kita Di custom aja Sedikit Nah ini Yang ini Digabung dulu Oke Dengan shape builder Masih sama Untuk bagian pinggirnya Tekan disini Ada direction tool Pilih aja Satu Lalu dua Dan tinggal ditarik Nah seperti itu Ini Tidak Kalau yang ini Yang bawahnya aja Ya Tarik Kurang atas Supaya tidak sama dengan huruf I Nah ini baru bisa disamakan Dengan huruf T nya Teman-teman Oke Itu Terus untuk yang huruf M Itu bagian bawahnya Satu Tekan shift Dua Tekan shift Seperti itu Untuk bagian atasnya Kita buat Lebih tumpul Teman-teman Masih menggunakan direction tool Nah Seperti itu Oke Terus ke bagian bawahnya Kita drag kembali Lalu disimpan Oke Dan Untuk Bagian Yang diwarnai Ini kita menggunakan Warna biru ya Seluruhnya adalah Biru cerah Seperti itu Lanjut Untuk Bagian Yang ini Kita ungroup aja Kita pilih warna Orange Oke Ini juga sama Nah ini masih ada yang tadi mungkin ya Nah ini tidak apa-apa Tinggal di ungroup aja Lalu pilih warna orange Oke Untuk huruf C Juga sama di atas Pilih warna orange Nah Cara seperti ini Teman-teman Sejauh yang saya tahu Itu Dalam rangka Mengedepankan originalitas Dalam arti Kita tidak menggunakan Pond Tetapi Kita menggunakan Shape Di dalam pembuatan logonya Seperti itu Teman-teman Oke Kita simpan dulu Nah seperti ini Kita kasih warna orange Oke Nah ini teman-teman Nah sekarang tinggal Kita disusunkan Ya Untuk Spacenya Karena ini bukan huruf Nah kita coba dibuat Ini ya Addbot baru Nah yang ini kita group dulu Lalu kita simpan disini Nah supaya sama Di dalam penggunaan spacenya Kita ungroup Dan kita gunakan yang ini aja Nah ini teman-teman L ya Huruf L Kita gunakan huruf L aja Kita coba disini Digunakan menjadi guide Ya Kita gunakan menjadi guide Ada make a guide Nah ini Ini kita buka Locknya Jadi lock guide-nya Tidak di checklist Kita simpan dulu Satu Oke Sebentar Kita group dulu Satu disini Yang ini bisa di drag Nah Seperti itu Lakukan Hingga Si Objectnya itu Rapih Dengan Space yang sudah ada Yaitu Menggunakan guide Oke Memang ribet ya Tapi ya itulah logo Nah seperti itu Kalau kita meng-custom Dari font orang lain Nah itu Ditakutkan Suatu saat akan bermasalah Karena tidak sesuai dengan License ya Atau tidak sesuai dengan Hak yang kita gunakan Seperti itu Teman-teman Oke Satu lagi Yang ini untuk Grup M-nya Tambahkan lagi Yang ini guide-nya Oke Seperti itu Teman-teman Nah kalau sudah Tinggal kita hilangkan Hide guide Nah ini adalah Hasilnya Teman-teman Untuk logo Telekom Dengan nuansa Teknologi ya Sedikit Untuk Bentuk oval-nya Maaf Saya untuk Segit 6-nya Digunakan Sebagai Dasar Dari Teknologi ya Seperti itu Ceritanya Oke Nah itu Dulu teman-teman Untuk tutorialnya Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat Silahkan link downloadnya Ada deskripsi Salam belajar Selamat menikmati